Intro Saudara-saudari terkasih selamat berjumpa kembali dalam berenungan harian MSJ Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Injil hari ini selasa 23 Agustus 2022 mengingatkan saya akan satu cerita pendek kisah tentang sebuah botol dan isinya sebuah botol dan isinya botol ditemukan di pinggir jalan dan dicuci dengan bersih diisi dengan air minum dan mau dijual diberi nilai diberi harga 3.000 rupiah air minum habis botolnya dibuang dan ditemukan oleh seorang pencari madu hutan botol itu dibersihkan lagi diisi dengan madu hutan sampai penuh dan dijual diberi nilai diberi harga yang kini lebih tinggi lagi 100.000 rupiah madu pun habis botolnya dibuang dan ditemukan lagi oleh seorang pencari emas pendulang emas botol itu dibersihkan diisi dengan butiran-butiran pasir-pasir emas yang ia temukan sampai penuh dan dijual diberi nilai diberi harga yang kini lebih tinggi lagi 10.000 rupiah emas emas pun habis botolnya dibuang dan ditemukan oleh seorang yang bodoh orang ini mengisi botol itu dengan lumpur yang kotor dan sangat bau dan dia mau menjualnya dan ternyata berapapun harga yang berapapun nilai yang ia pasangkan pada botol yang berisi lumpur itu tak seorang pun yang kemudian yang membelinya botol yang sama nilainya berbeda-beda dan yang membuat nilai berbeda-beda itu bukanlah jenis botolnya bukanlah warna botolnya bukanlah usia dari botol umur dari botol itu tetapi isinya apa yang ada di dalam itulah yang membuat nilainya berbeda-beda dengan kata lain yang menjadi penting bukanlah apa yang kita tampilkan di luar untuk dilihat orang tetapi apa yang ada di dalam itulah yang menjadi penting hal yang kurang lebih serupa senada disampaikan diingatkan oleh Yesus kepada kita hari ini hai orang farisi yang buta bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih menjadi suatu pengingat rohani spiritual reminder pelajaran rohani untuk kita semua sudahkah kita menjadi orang yang lebih fokus lebih mementingkan isi hati isi iman kita ataukah kita masih sibuk dengan pencitraan pencitraan rohani kita masih sibuk dengan apa yang harus saya tampilkan supaya dinilai baik oleh orang lain sama seperti botol tadi yang nilainya bisa berubah-ubah karena isinya demikian kita juga nilai kita bisa berubah-ubah tergantung isi hati kita jika hati kita diisi dengan benci iri hati sombong dendam tentu nilai kita tidak akan setinggi seperti mereka yang hatinya diisi dengan sukacita kasih pengampunan damai sejahtera dan banyak hal-hal positif lainnya saudara-saudari terkasih hari ini mari kita perhatikan isi hati kita mari hari ini kita isi hati kita dengan banyak hal-hal positif mari hari ini kita isi hati kita dengan sukacita dengan damai sejahtera dengan pengampunan dan dengan demikian saya yakin dan percaya harga kita nilai kita akan semakin lama semakin ditingkatkan berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sampai 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 Sampai